What's up, Eskipol fans? Welcome back to Time Out. Pembicaraan nih, Time Out, geng. Oke, pertama jelas kita membicarakan tentang Los Angeles Clippers gue. Wah, udah lama juga ya nggak ngomong Clippers gue. Mereka akhirnya memilih Tyrant Lou sebagai pelatih kepala mereka. Dan reaksi pertama gue adalah gue happy banget. Karena ini adalah orang yang gue pengen untuk melatih Los Angeles Clippers. Dan para pemain key players katanya seperti mungkin nih Kawhi dan juga Paul George. Itu katanya juga happy banget dengan pemilihan Tyrant Lou ini. Jadi, kita sebagai fans Clippers ini pindah nih. Dari pelatih yang kehilangan keunggulan 31 ke kepelatih yang bisa comeback dari ketinggalan 31. Karena kita ingat tahun 2016 adalah Tyrant Lou itu berhasil membalikkan keadaan ya. Dari ketinggalan 31 menjadi menang 4-3 untuk membawa Cleveland Cavaliers juara atas Golden State Warriors tahun 2016 lalu. Sebenernya yang paling penting dari gue adalah kenapa pengennya Tyrant Lou. Karena kalau gue baca review-reviewnya orang di Amerika itu adalah orang ini berani maki superstarnya gitu. Gue baca tahun 2016 nih kalau nggak salah ceritanya Kevin Love. Bahwa Tyrant Lou pun tuh pernah maki-maki si LeBron James. Lalu juga pernah katanya Rich Paul ngajakin toss sama dia. Kagak dikasih toss men dilewatin aja. Jadi, ini menurut gue penting banget. Apalagi yang main kalau menurut gue problemnya di Clippers itu saat kalah dari Denver Nuggets. Adalah, Doc Rivers itu tidak bisa mengontrol ego para pemainnya. Jadi, banyak sekali yang ribut lah. Jadi, kalau Tyrant Lou bisa menjaga egonya para pemainnya dia, gue rasa Clippers bisa sukses banget. Dan yang kedua adalah gue happy. Karena Tyrant Lou itu orangnya bener X and O's banget. Dia pinter banget cara bikin adjustment. Dan juga yang pasti dia tuh lumayan spesialis untuk offense. Nah, menurut gue main tuh di playoff itu Clippers juga offense-nya banyak sekali yang kaku. Dan juga sering sekali kurang bagus lah pokoknya offense yang nggak kreatif gitu. Dan menurut gue karena Tyrant Lou dengan datangnya ini, gue harapkan dia bisa merubah offense-nya Clippers. Untuk lebih, apa ya, flowing dan juga lebih enak gitu dilihatnya. Dan juga lebih kreatif bagaimana mereka cara attack defense lawansi. Itu adalah dua alasan kenapa gue suka dengan pemilihannya Tyrant Lou ini. Nah, kita inget dulu Tyrant Lou sebenernya pengen banget ke Lakers kan. Itu tahun berapa ya? Gue lupanya. 2018 mungkin atau 2019. Tyrant Lou itu salah satu kandidatnya untuk masuk ke Lakers. Dan itu kan karena dia udah pernah juara bersama LeBron. Tapi Lakers hanya ngasih dia 3 tahun doang waktu itu offense. Sedangkan dia maunya 5 tahun. Dia bilang, wah disrespectful banget nih. Gue pelatih yang udah pernah bawa tim juara. Tapi lu cuma mau kasihnya 3 tahun. Sehingga akhirnya dia tolak dan dia menjadi assistant coach-nya Doc Rivers di Los Angeles Clippers. Nah, sekarang dia punya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Soalnya orang banyak sekali masih meragukan kalau Tyrant Lou ini adalah pelatih yang bagus. Sebenernya menurut gue tahun 2016 dia out coach Dwayne Casey, Brad Stevens, dan juga Steve Kerr. Tapi kita kan belum tau nih waktu itu dia punya LeBron James, Kyrie Irving, juga Kevin Love. Kita lihat aja nih tahun ini, tahun depan itu kalau memang dia punya Kawhi dan juga punya PG-13 bisa seberapa jauh dia bawa si Los Angeles Clippers. Karena menurut gue juga dia mungkin adalah salah satu alesannya juga kenapa Clippers gagal. Atau mungkin gue gak tau ya karena dia kan sama Doc Rivers. Bisa aja dia kasih masukan Doc Rivers tapi Doc Rivers-nya gak mau terima. Jadi itu sih, jadi gue penasaran sih sebenernya ntar gimana tapi yang pasti selain itu pun gue happy kayaknya leading assistant-nya bakal Chauncey Billups. Jadi Chauncey Billups ini adalah hal-hal point guard favorit gue juga dulu, Mr. Big Shot. Gue dulu seneng banget pake Adidas-nya dia, wah itu sepatu paling enak menurut gue sih. Adidas Chauncey Billups tuh tahun berapa? 2006 kali ya. Itu gue seneng banget, gue pake terus, gue sampe beli 3 pasang. Chauncey ini karena itu kan sempet di interview sama Indiana Pacers. Tapi gue gak tau apakah Indiana Pacers jadi ngambil dia atau tidak. Tapi katanya kalau dia gak jadi ngambil, si Chauncey Billups ini kan kita tau menurut itu adalah seorang play-by-play kayaknya untuk Clippers. Jadi dia pengen banget sih untuk jadi leading assistant coach juga. Dan gue pengen banget melihat Billups sebagai, atau Chauncey sebagai seorang assistant coach. I think that's gonna be a good one. Gue juga seneng banget mereka ngambil Larry Drew. Itu adalah juga salah satu pelatih yang sangat berpengalaman sekali di NG. Untungnya gak jadi ngambil Mike Brown. Wah gue main udah takut banget udah ngambil Mike Brown. Karena gue kurang sih kalau Mike Brown sih. Jadi itu dari Clippers gue, sekarang kita pindah ke Houston Rockets. Daryl Morey, GMA Rockets ini katanya akan mundur tanggal 1 November nanti. Jujur gue juga kaget dengan berita ini karena menurut gue dia adalah salah satu GM terbaik di NBA. Dia tuh second highest winning percentage in the league. Jadi ini highest percentage untuk kemenangan di dalam NBA. Hanya di belakangnya spurs aja sejak Daryl Morey mengambil ataupun take over di Houston Rockets. Jadi menurut gue memang dia cerita yang sangat sukses banget. Dan juga Daryl Morey gue inget nih, dia tuh obses banget tahun 2017-2018. Untuk bisa mengalahin si Golden State Warriors. Pokoknya dia tuh bentuk tim cuma khusus untuk ngalahin Golden State Warriors. Tapi sayang banget di 2018 itu Chris Paul cedera. Palaupun mereka udah unggul ya. Di situ kurang hal itu 31 malu ya. Seinget gue tahun 2018 di Washington Conference Final atau mungkin 32, gue lupa. Tapi yang pasti karena Chris Paul cedera itu akhirnya Rockets pun gak jadi. Masuk ke NBA fans. Palaupun they only like one win away and one hamstring, one Chris Paul hamstring injury away. Untuk bisa masuk ke NBA fans. Jadi menurut gue Daryl Morey ini memang cerita yang sukses. GM yang luar biasa gue yakin banyak sekali tim yang pengen Daryl Morey jadi GM-nya mereka. Walaupun men sempet ada sedikit meltdown. Dia memberikan komentar tentang Hong Kong. Lalu juga akhirnya China gak mau menyiarkan NBA dan preseason pun jadi aneh kemarin itu. Tapi yang pasti dia adalah tetap salah satu GM terbaik. Tapi sekarang ini Rockets. Kita gak tau nih arahnya mau kemana, direksinya mau kemana. Karena gak ada GM, gak ada pelatih. Jadi kita harus tunggu dulu nih. Dan juga mereka punya bad kontraks lumayan banyak menurut gue. Dimana James Harden kontraksnya gede banget. Lalu juga Chris Paul Russell Westbrook. Dan juga yang pasti Eric Gordon. Eric Gordon itu mereka masih ngutang sekitar 57 juta dolar. Itu guaranteed ya. Dan mereka gak punya center nih. Bener-bener gak tau arahnya mau kemana. Kita harus nunggu dulu. Tapi menurut gue James Harden ini wah harus pintar-pintar nih kayak meracik ini strategi. Rumornya sekarang adalah Russell Westbrook pengen. Knicks tuh kayaknya tertarik sama Russell Westbrook. Mungkin aja Russell Westbrook bisa pindah ke New York Knicks. Kalau memang Daryl Morey mau buang. Sorry kalau Daryl Morey. Kalau memang Houston Rockets mau buang satu kontrak yang besar. Tapi kita lihat aja kayaknya agak susah. Karena Russell Westbrook juga udah umur 32. Mungkin orang lebih tertarik dengan James Harden. Tapi kita lihat lah nanti perkembangannya dimana. Dan juga gue gak boleh lupa bahwa Houston Rockets udah gak ada draft pick tahun ini. So gue gak tau bagaimana cara improve squad ini. Dan juga yang pasti ada rumor bahwa kata Houston Rockets tertarik dengan Joel Embiid. So we will see arahnya Houston Rockets bagaimana. Tapi yang pasti mereka cukup sukses banget menurut gue di bawah tangannya Daryl Morey. Oke ngomongin Chris Paul. Tadi kita udah ngomongin Chris Paul. Nah karena ada rumor juga. Bahwa Chris Paul itu bisa aja ke Los Angeles Lakers. Ini menurut gue gila banget sih. Tapi emang Lakers jujur harus upgrade timnya lah. Pasti tahun depan juga Warriors akan lebih bagus. Clippers akan lebih bagus mungkin aja. Harapan gue sih lebih bagus ya. Dan juga Nuggets kayaknya juga gak mungkin mengalami kemuduran. Gue yakin Nuggets tahun depan juga akan lebih bagus. Jadi di West itu persaingannya akan semakin berat. Belum lagi masih ada Utah Jazz, Dallas Mavericks gitu loh. Jadi mau gak mau memang Lakers pun harus pinter-pinter nih. Ropelin Kak untuk bisa upgrade timnya mereka. Dan ini gila sih menurut gue kalau memang Chris Paul mau ke Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers. Kita inget tahun 2011 trade-nya Chris Paul ke Lakers itu di-block sama almarhum commissioner David Stern. Jadi ini mungkin adalah kesempatan kedua untuk Chris Paul bisa berlabuh. Dia kayak pengen banget bermain untuk Los Angeles Lakers. Kita tahu dia dulu juga sempat bermain ke Clippers. So katanya memang Chris Paul itu excited banget untuk balik ke LA. But kontraknya dia gede banget. Dia itu 85 juta US dollar untuk dua musim ke depan. Itu kontrak yang besar sekali dan Lakers gak ada salary cap. Karena Lakers harus resign AD. AD paling gak 30 juta kali setahun. Ataupun bisa aja lebih gitu kan. Karena kita tahu sekarang AD itu udah reportedly bakal opt-out his player option. Dan dia akan resign dengan Los Angeles Lakers. Nah kalau memang si Chris Paul mau ke Lakers itu banyak sekali yang harus dibuang. Tapi oke sih maunya pemain muda. Nah sedangkan Lakers aksetnya untuk pemain muda kurang nih. Mereka cuma bisa buang mungkin Kyle Kuzma itu yang paling muda yang paling menarik mungkin ya. Dan juga mereka bisa aja harus buang Danny Green, Javel McGee, dan juga Quinn Cook. Bila memang ingin mendapatkan seorang Chris Paul. So ini masih jauh sih ini baru rumor aja. Ya but it is fun to talk about. Kalau menurut kalian worth it gak ntar nih buang banyak pemain untuk seorang Chris Paul masuk ke Los Angeles Lakers. Kalau gue kalau lu punya Chris Paul, AD, and LeBron. Wah I think that's gak lebih keren banget. Dan lu tinggal cari kira-kira role player sih siapa tuh yang bisa ngebantu tiga superstar itu sih. Jadi lu harus surround mereka dengan pemain-pemain yang oke. Dan juga ngerti sama role-nya sih. Kalau gue sih gak apa-apa sih. Karena kita tau juga KCP and also Rondo juga opt-out. Nah KCP ini katanya diminati sama Atlanta Hawks. Sedangkan Rondo diminati sama New York Knicks gitu. Jadi kita belum tau nih dua pemain ini apakah bisa di-resign sama Lakers atau tidak. So Rob Pelinka, LeBron, Rich Paul, PR-nya juga cukup banyak. Tapi gak kaget gue kalau bilang tiba-tiba memang nanti ada Jeremy Grant tiba-tiba datang ke Lakers. Ataupun juga ada Tristan Thompson datang ke Lakers. Karena ini adalah dua pemain yang sudah di-link ataupun sudah dihubung-hubungkan dengan LeBron James. Apalagi kita tau kan kalau Jeremy Grant kan abis yang pemain final Western Conference itu konfetinnya turun. Kita lihat LeBron ngobrol sama Jeremy Grant. Padahal sih menurut gue tuh lagi ngasih masukan dan juga saran aja. Tapi orang banyak yang bilang bahwa itu LeBron lagi coba rekrut. Tapi you never know. Karena Jeremy Grant juga pasti mencari kontrak di angka sekitar 15-16 juta dolar. Dan juga udah akan opt-out ya. Akan menolak player option-nya dia. So akan banyak sekali rumor. Dan juga ini rumor terakhir. Golden State Warriors katanya juga tertarik nih sama Dwight Howard. Dan Dwight Howard ini sama Golden State Warriors tuh sebenernya Warriors udah nge-bet dari tahun 2013. Dulu kayaknya pilihannya kalau nggak Dwight Howard tuh i-gedala. Untungnya Warriors ngambil i-gedala ya jadi juara. Jadi Dwight Howard kita tau main performance-nya di NBA Playoff lumayan oke. Jadi ini pasti akan menarik banyak perhatian tim-tim. Walaupun dia udah berumur tapi menurut gue untuk defense dia masih oke banget. Kemarin ini di Playoff dan juga mungkin jaga big man lawan. Dan juga udah susah ya cari natural big man di NBA saat ini udah kebaikan semuanya adalah stretch. Stretch big man udah yang suka nembak 3 point semua. Yang 2 natural gitu udah jarang banget. Jadi I think value-nya Dwight Howard ini masih lumayan tinggi nanti di marketnya NBA. Tapi katanya dia itu udah ada mutual agreement dengan Lakers untuk kembali lagi. Jadi bisa aja Warriors tidak mendapatkan dia. Tapi kalau Warriors dapetin Dwight Howard why not menurut gue. Karena mereka juga kayaknya butuh seorang big man. But they don't have a solid big man right now menurut gue. Kevin Looney gak ada lagi guys selain Kevin Looney ya. Kalau kalian tau gue agak lupa udah lama gak nonton Warriors. Gak even hafal rosternya kecuali gue cuma inget dia ada Eric Paschal dan juga ada Jordan Poole. Itu 2 pemain muda yang menurut gue Warriors akan excited banget untuk future-nya. Dan diduetkan bersama Steph Curry, Draymond Green dan juga bersama Klay Thompson. I think Warriors gonna be scary kalau mereka bisa dapetin 1 atau 2 free agent yang solid. Wah mereka akan back sih menurut gue untuk jadi contender lagi. Untuk menjadi juara NBA musim mendatang. So guys hari ini dari beritanya dari NBA saja. Belum ada berita lokal nanti kalau mungkin ada berita lokal gue bikinin breaking news aja ya. Tapi itu aja untuk edisi Time Out. Kalau kalian punya topik untuk besok gue mau bahas apa kalian juga bisa tuliskan di comment section di bawah. Time Out gang again thank you so much for always supporting. Gue tau karena udah gak ada NBA jadi mungkin hype-nya udah agak turun. Tapi gue harapkan kalian mesti rajin semua untuk nonton Time Out setiap harinya. Karena kita semoga aja bisa membahas rumor-rumor seperti ini setiap harinya. So thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.